Hai guys, ini dia L16 Produk terbaru dari Mikro Air Seperti apa kelebihan dan kekurangannya? Mari kita ulas Saya Freddy, and let's get started Untuk kemasannya mirip dengan L13 dan L15 Dan untuk harganya sendiri ini Rp 500 ribuan Nanti kita lihat smartwatchnya Kemasannya masih sama seperti Mikro Air sebelumnya Bentuknya kotak warna hitam Di dalam kemasan terdapat kabel charger, magnet 2 pin, dan user manual App-nya ini menggunakan Fit Cloud Pro Seperti biasa ya, Fit Cloud Pro menggunakan banyak pilihan watch face Ya, ini dia Mikro Air L16 Desain case-nya ini mirip-mirip dengan L13 Kalau yang L15 kemarin agak bulky Agak tebal Dan untuk beratnya sendiri ini cukup ringan Hanya 55,3 gram Diameter case-nya cukup besar Sama seperti L13 Yaitu 45,5 mm Dengan tingginya 54,2 mm Tebalnya cuma 13,2 mm Cukup besar dan tebal ya Kalau dipakai sama saya yang tangannya kecil ini Ukuran 16 cm Kelihat agak kebesaran Untuk di bagian strap-nya bisa diganti-ganti dengan ukuran 22 mm Dan yang saya pilih ini warna hitam L16 ini ada beberapa pilihan warna Desain case-nya ini mirip banget dengan L13 Case-nya dari alloy Memiliki dua tombol fungsi Oke untuk mengaktifkannya Tekan dan tahan tombol yang kanan atas ini guys Seperti ini tampilannya Watch face-nya berbeda banget dengan L13 Untuk layar ukurannya ini 1,3 inch HD Color Screen Resolusinya 360 x 360 pixel Tertulisnya Super Retina Display Wow, keren banget nih guys Bluetooth-nya juga sudah 5.0 Seharusnya sudah hemat daya Bottle Proof juga IP68 Untuk kapasitas baterai 290 mAh Sama kayak L13 Cuma yang ini saya merasa hemat baterainya guys Sudah 2 hari baterainya tidak turun Dalam mode standby Oke, sekarang kita lihat untuk fitur-fiturnya Slide kebawah ini ada barcode app Find phone Indikator baterai dan brightness Kita slide ke atas ini untuk melihat Notize Notifikasi Di slide kekiri ada menu parameter Sleep data Di fitur kesehatan ada heart rate sensor Blood pressure Dan blood oxygen Dan ACG Yang ACG ini harus terkoneksi ke aplikasi Di smartphone nanti baru bisa aktif guys Fitur exercise-nya bulat ya Cukup komplit menunya Lalu ada music player Dan ini waiter Juga harus terkoneksi ke smartphone Lalu kita slide ke kanan Di sini ada tampilan menu juga Cuma model gesernya berbeda ya Yang pertama ini ada Find phone Stopwatch Timer atau countdown Untuk kamu yang bingung Antara L13 atau L16 Bisa cek di about ini Dan pilihan bahasa Untuk bahasanya di sini Tersedia 10 bahasa guys Tapi belum support bahasa Indonesia ya Tidak seperti di L13 Ketika dipakai ke tangan saya Yang ukurannya 16 cm Terlihat agak kebesaran guys Strapnya cukup nyaman menurut saya Untungnya di bagian case ini Tidak terlalu tebal ya Oke langsung aja kita lihat Untuk aplikasinya Masih sama Seperti sebelumnya L15 Dia memakai Fit Cloud Pro Bisa scan melalui barcode di user manual Di app Fit Cloud Pro ini Saya sangat suka ya guys Banyak pilihan watch face-nya Oke ini akan saya coba download salah satunya Cuma harus menunggu agak lama nih guys Seperti ini tampilannya Cuma karena layarnya belum AMOLED Jadi tampilan watch face-nya ini terlihat biasa aja guys Untuk panggilan masuk Saya tes notifikasinya seperti ini Untuk notifikasi WhatsApp masuk Seperti ini guys Dia tidak bisa membaca full character ya Oke kesimpulannya Smartwatch ini tidak jauh beda dengan L15 Yang kemana saya pernah unboxing L16 ini desainnya balik lagi Seperti L13 ya guys Terlihat tipis Fitur dan tampilannya lebih mirip dengan L15 Tidak ada bluetooth call Juga tidak ada center nih guys Cuma dikasih kelebihan di app Memakai Fit Cloud Pro Bisa memilih banyak pilihan watch face Oke guys Segini dulu yang bisa saya share di video ini Jika ada yang kurang lengkap Atau kurang paham Bisa tanya di komentar Atau ke Instagram saya Nanti saya usahakan untuk bantu jawab Terima kasih Buat yang sudah menonton Yang belum subscribe Bisa dibantu subscribe nya Saya Freddy And see you next video Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax